hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ketemu lagi dengan mama syara sehat selalu untuk semuanya ya teman-teman nah di video kali ini aktivitas yang mama syara adalah ngerongsokin kardus ya teman-teman nah karena setiap hari itu kadang saya itu nge-refill minuman atau kadang belanja itu biasanya ada bungkus kardus bekas-bekas minuman juga ada itu biasanya saya kumpulkan di bagian belakang ya Nah karena sudah banyak karena di belakang menurut saya tempatnya itu mandan sumpek jadi mama syara rongsokin saja ini adalah bapak yang biasa mampir ke rumah dari dulu mama syara juga selalu ngiloin rongsokan kardus itu ke bapak yang ini karena hampir setiap hari bapak ini juga sering mampir ke warung mama syara untuk sekedar beli minum dan juga beli rokok kardus ini ini adalah langganan saya semenjak membuka warung setiap saya punya rongsokan kayak kardus kayak bahan elektronik kayak sekedar kipas kayak apa yang kiranya sudah tidak layak yang bapak inilah yang selalu saya cari untuk menjual rongsokan nah karena saya juga itu aktivitas di warung itu berhubungan dengan kardus jika ada kardus bekas minuman ada kardus bekas belanjaan itu kalau saya buang itu kayaknya kok mau basir gue man ya teman-teman jadi ya saya kumpulkan sedikit demi sedikit nah karena su totalnya sudah banyak di belakang dan tempatnya juga minim di warung mama syara nih karena sudah mantan sumpah jadi pas kebenaran bapak lewat ini saya panggil dan saya pingin ngeloin saja nah untuk bapaknya ini juga sudah selesai beresinnya ini lanjut ditimbang ya teman-teman totalnya ini dapat 20 kilo nah untuk per kilonya sendiri ini harganya itu per kilonya seribu rupiah tapi ya alhamdulillah bisa buat jajan kakak syara untuk beli cilok nah terus lanjut ya teman-teman ini tadi sebelum saya itu ngeloin kardus tadi itu mama syara ke pasar ngiling bumbu pecel nah tapi untuk rincian lengkapnya itu tidak mama syara videokan semuanya mama syara sepilkan sedikit saja ya ini tadi saya sudah sampai pasar ini tempat penggilingannya juga masih buka alhamdulillah terus ini adalah suasana pasar nah ini mama syara lanjut sudah sampai rumah lagi sesampainya saya di rumah ini alhamdulillah langsung ada yang pesen kopi untuk diseduh atau dibawa pulang dan yang pesen kopi untuk dibawa pulang ini ini adalah bapak tukang yang mengerjakan proyek di perumahan sekitar warung mama syara langganan bungkus pagi dan juga siang hari nah ini saya membungkus kopi hitam ini ada tiga bungkus ya teman-teman karena air untuk isi termosnya itu sudah habis jadi mama syara tidak ada ngodok atau ngerebus yang ukuran sekitar tiga gelas saja nah ini mama syara untuk bungkusin satu-satunya sudah selesai ini mama syara ngambil plastik dan juga gelas kap untuk tempat minum disana monggo Mari makan bareng mama syara ini mama syara mau makan sore ya teman-teman ini mama syara udah menyiapkan piring nih ada nasi putih ada kepala ayam ya ada gunduban atau urap ini urap boleh gelit tadi siang masih ada sisa sedikit mama syara bikin sambal barusan ini untuk pak suami juga sudah dipisahkan untuk ayamnya juga masih ada ini ayam sudah ngungkap dari kemarin cuma gorengnya mipil ya teman-teman jadi sisanya tinggal sayap dan juga kepala dan juga ini daging masih satu potong monggo lor ma'am bareng mama syara ini mama syara mau ngambil sambalnya itu masyara soror-soror harapan madang lor ngaso sambil ngaso sambil madang ini mama syara itu baru selesai baru selesai ngangkutin air lagi ini sampai basah semua tangannya apa namanya bajunya paling ujung karena ya tinggal sedikit lagi itu untuk di bagian belakang lah untuk monggo pak ini mam tuh ada yang beli barusan ada yang beli masyara mau makan lor makan mangguk sambil mangguk kepala ayam sayap sih masih ada ayam juga masih ada sepotongnya dagingnya cuma masyara pakai kepala ayam saja udah ada puluhan sebenarnya tapi ya boleh ngangkut kepala ayam ayam boleh ngungkep dari kemarin sebenarnya ngungkepnya juga banyak tapi ya di pipil satu-satu gorengnya semalam udah buat lauk cuma saya tidak video kan tadi pagi juga saya goreng lagi buat kakak syara bakal sekolah lah sorenya tinggal ayamnya itu tinggal kepala sayap sama daging satu potong lagi ya mame sana nih bayi lor ya gara-gara air mati harap ngamang pakai kue males usbeng ngungkep ayam nyambel ini aja puluhan boleh beli jadi ya wis mame sing ngirit gawin orang cuci grebah ngung nyambel karo kayak apa jenengnya goreng ayam ayam kegelur mam cerita boy ayo mamper mau masyarakat ke luruh ngangguk sambel ngangguk guluk vanus sebelum makan Mari kita update terlebih dahulu amin bismillahirrahmanirrahim makasih makasih semoga balayan ambil nunggu warung pokoknya kalau air mati repot kasihanek air bersik-resik nunggu banyak air masak nunggu banyak kekumban nunggu banyak repot kasihanek nyampe sore kayak gini itu tadi air ngalirin sekitar jam 1 tapi gak ada resik ya kita-kirir kayak gitu lor jadi ini saya angkutin lagi buat ke dalam tapi cuma gak saya videokan enak 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 Terima kasih. Tambahan sambal, ketambahan ayam, tambah enak manis. Terima kasih. 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 ke sekolah ya jenek bareng-barengan ya wis bu aku bu aku bu aku Auk rupuk lu rasanya enak temen sih ya malah rupuk taruh rupuk lu orangnya kri-kri oke kayaknya koma merah enak temen sih saya nggak punya lalapan di kulkas kalau ada lalapan simak ya kalau lalapan punya sotokan simun punya sotokan terong lagi langka mbak 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 yuk mbak mbak semuanya karena makannya tinggal sedikit ini untuk kecepatan video saya cepatkan ya teman-teman biar durasinya enggak terlalu lama ini makan mama Zara nikmat banget ya teman-teman ada guluban ada sambal dan juga ada kepala ayam dan juga ketambahan kerupuk wismam kayak begini rasanya nikmat banget dan ini adalah suasana di depan rumah nih saya zumin lebih dekat lagi ya nih banyak anak-anak yang sedang aktif latihan main sepak bola ya dan untuk mama Zara sendiri Alhamdulillah sudah selesai makan cukup sekian ya teman-teman video dari mama Zara sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu untuk semuanya